Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah resmi melantik 11 kepala daerah, bupati dan wali kota hasil pilkada tahun 2020, Jumat 26 Februari 2021. Pelantikan yang dilaksanakan secara hibrit atau semi-virtual di Baruga, Kareng, Pat, Tinggaluang, Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka, berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Nurdin Abdullah meyakini 11 kepala daerah yang dilantik secara hibrit atau semi-virtual sudah siap melaksanakan tugas di daerah dan menjalankan program prioritas masing-masing. Alhamdulillah kita melaksanakan dengan prokes, dengan hikmat, dan saya kira para wali kota, bupati, wali wali kota sudah siap untuk melaksanakan tugas kembali ke daerah. Tentu kami hari ini bersyukur bahwa sekarang ini sudah ada bupati definisif dan tentu akan siap melaksanakan berbagai program-program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya kira itu barang-barang, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang dilantik berdasarkan surat keputusan mendakri nomor 131-73-356 tahun 2021, masing-masing Adnan Purita Ihsan, Abdul Raup Malagani dari Kabupaten Goa, Muhammad Ramdan Pomanto, Fatmawati Rusdik di Kota Makassar, Haidir Siam Soeharti Nabuhari, Kabupaten Maros, Muhammad Yusran Lalogau, Syahban Sammana, Kabupaten Pangkep, Suardi Saleh, dan Aska Mappe dari Kabupaten Baru. Kemudian Andi Kaswadi Razak, Lutfi Halide dari Kabupaten Sopeng, Basli Ali Saiful Arif, Kepulauan Selayar, Andi Muhtar Ali Yusuf, Andi Edi Wanap dari Kabupaten Bulukumba, Teofilus Al-Lolerung, Sadrak Tombek dari Tanah Toraja, Andi Indah Putri Indrianis, dan Swaib Mansyur, Luwu Utara, dan Budiman Hakim Luwu Timur.